Terima kasih, Pak Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Pak Dekan, Prof. Maria, kalau masih ada di sini, Pak Said tentu saja, Bu Girda, dan para hadirin sekalian. Dari judul yang saya persiapkan ini tentu mungkin bagi sebagian besar Bapak-Ibu sekalian mungkin akan terkesan kontroversial. Apalagi tadi di awal sudah ditanyakan, ada yang menanyakan bahwa kuantitatif itu adalah untuk mengundi, sementara kualitatif adalah untuk namanya memunculkan sebuah teori. Padahal sebenarnya pendekatan kualitatif hari ini itu juga sudah menjangkau pada upaya untuk pengujian hipotesis. Sehingga dalam metode proses tracing ini sama dengan salah satu salah satu dari pendekatan kuantitatif yaitu analisa statistik diharuskan menggunakan hipotesis. Jadi penelitian kualitatif yang dimulai dari menyusun ke apa namanya hipotesis. Nah akan tetapi mungkin pertama perlu saya jelaskan ya sebagai background. Ini materinya ada yang share atau saya sendiri Pak Said yang share? Ada Pak Anitya dari Panityanya yang share Pak Anilah. Baik, jadi tujuan atau pertama adalah latar belakang ya dari apa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa kalau tadi Prof. Maria mengatakan bahwa banyak mahasiswa yang fubia melakukan penelitian kuantitatif apalagi saya itu didia, saya itu betul Pak Said yang betul. Nah tujuan dari paparan saya pada kesempatannya adalah membuat mahasiswa menjadi fubia melakukan penelitian kualitatif. Jadi kalau nanti setelah materi ini ada semua ketakutan dengan penelitian kualitatif berarti sebetulnya berhasil. Karena apa? Karena selama ini penelitian kualitatif dianggap sebagai alternatif yang gampang. Jadi padahal sebenarnya tidak ada metode yang gampang, yang ada adalah metode yang dianggap gampang atau digampangkan. Sebenarnya kualitatif juga sebuah metode yang sangat robas. Kalau kita mau serius sebenarnya juga banyak hal yang bisa dikali di sini. Oke, jadi yang pertama adalah perlu ada pembedaan para tiga konsep yang ini sebenarnya sudah banyak diulas. Dari Elinor Ostrom tahun 2011, kita semua tahu Ostrom ini adalah peraih hadiah Nobel di bidang ekonomi. Tapi kalau kita baca buku beliau dan paparan beliau dalam pidato pengadu beraha Nobel pada tahun 2009 itu, lebih banyak berbicara tentang kebijakan publik. Ostrom mengatakan waktu itu mengambil kasus tentang the common of goods. Dalam hal ini adalah sumber daya-sumber daya yang itu tidak bisa diklaim kepemilikannya oleh negara tertentu. Nah itu bagaimana tata kelolaannya itu sebenarnya yang dikaji oleh Ostrom. Tapi kebaruannya bukan di situ. Kebaruannya bukan di situ, tapi kebaruan dari Ostrom adalah meluruskan cara berpikir para ilmuwan itu, supaya tidak overlap, membedakan mana yang teori, mana yang framework, dan mana yang model. Nah ini yang saya kira kita perlu lebih terinspirasi ya dari Ostrom ini untuk lebih disiplin melihat kapan kita mengungkapkan sebuah gagasan atau mengutip gagasan seseorang itu kemudian kita sebut itu sebagai teori, kapan kemudian konsep yang kita kutip atau kita usulkan itu disebut sebagai framework, dan kapan itu disebut sebagai model. Dan itu saya sangat menyarankan untuk membaca buku dari Ostrom ini, dan ini bukan hanya apalagi di VIA, apalagi administrasi publik, dan ini merupakan salah satu karya besar dalam dunia ilmu penelitian sosial, khususnya dalam kajian di sektor publik yang saya kira tidak banyak dilirik. Karena apa? Karena kita kalau mencari literatur, misalnya di Francis, Tenf Online, atau di G-Store, pasti keyword yang kita ketik adalah public administration. Ostrom tidak akan keluar, karena Ostrom tidak spesifik berbicara tentang public administration, tapi sebenarnya buku yang ditulis oleh Ostrom dan membuat dia mendapatkan Nobel itu, 70-80 persen itu adalah tentang public administration. Jadi ini strongly recommended untuk teman-teman. sebagaimana buku dari Pak Sugiono yang selalu dikutip, yang Pak Syed selalu mengatakan Sugionoism itu, misalnya mungkin Ostrom ini bisa, ya meskipun Pak Sugiono itu adalah senior kami, tapi ya Ostrom ini juga mungkin menurut saya harus mostly quoted di dalam kajian-kajian tentang public administration. Kemudian bagaimana membuat pertanyaan yang baik, pertanyaan penelitian yang baik? Nah ini yang menurut saya di administrasi publik juga perlu untuk kita, apa namanya, koreksi. Jadi umumnya saya melihat ya pertanyaan itu, misalnya kasusnya tentang katalah kebijakan parkir, maka pertanyaan penelitiannya bagaimana kebijakan penataan parkir? Pertama, kedua adalah faktor pendukung dan faktor penggabat kebijakan parkir. Kemudian kalau apapun topiknya, pertanyaannya selalu seperti itu. Nah ini menunjukkan bahwa sebenarnya pertanyaan penelitian itu dibangun tidak berdasarkan pemahaman yang utuh dari seorang peneliti, baik terhadap konsep maupun terhadap kasusnya. Nah di sini banyak misalnya dari Ohman, dari Freber, dari Sandberg, di situ dikatakan bahwa untuk membuat pertanyaan penelitian yang baik, meskipun yang ekstrim dan kadang-kadang kita itu terlalu ekstrim ya, kita mengikuti grounded teorinya si Strauss, yang itu merupakan titik yang paling ekstrim, karena dalam perkembangannya grounded pun ternyata merevisi anggapan bahwa pertanyaan penelitian harus dari nol. Tapi kita menganggap bahwa pertanyaan penelitian harus bersifat grounded, sehingga tidak boleh ada teori yang mencampuri pikiran kita, harus benar-benar ngeblank kosong, itu kan salah satu itu mendapat Strauss yang paling ekstrim, yang Strauss sendiri juga sudah merevisi pendapatnya bahwa tidak boleh ada bias ketika seorang peneliti akan membuat sebuah pertanyaan penelitian. Dan hampir jumlah ilmuwan, jumlah ilmuwan itu adalah mayoritas ilmuwan mengatakan bahwa good research questions itu harus dibangun berdasarkan good understanding, baik dari konsep maupun. Sehingga pertanyaannya nggak mungkin sama semua. Bagaimana bla 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 bla, faktor pendukung dan faktor penggambat bla 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 bla. Itu menjadi, apa namanya, pakem ya, seolah-olah itu menjadi pakem. Nah sehingga kalau kemudian kita sudah paham bahwa ternyata gap yang ada di sini misalnya pada aspek kemampuan analitik dan itu adalah pada sisi organisasi. Sehingga pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana kemampuan analitik dari organisasi dalam mengatasi kebijakan parkir. Kelihatan dari pertanyaan penelitian saja, orang ini qualified untuk mengajukan sebuah riset daripada bagaimana pengelolaan kebijakan parkir, faktor pendukung dan faktor penggambat pengelolaan kebijakan parkir. Nah dia menanyakan tentang bagaimana kapasitas organisasi, bagaimana kapasitas analitik organisasi dalam pengelolaan kebijakan parkir. Dari pertanyaan saja, orang sudah, wah ini dia tidak hanya sekedar pertanyaan, dia sudah mendalami dan menemukan ada satu persoalan spesifik di situ, yaitu kapasitas organisasi dalam melakukan analisis. Sehingga kalau kita lihat pertanyaan khususnya yang ada di via, mungkin nanti bisa. Pertama penelitian yang menggunakan kualitatif, yang ekstrim, Strosian tadi itu, dalam prakteknya ternyata juga tidak mengikuti Stros, karena ada seminar proposal, karena kalau mengikuti Stros sebenarnya kan tidak ada seminar proposal, karena seminar proposal itu berarti sudah ada konsepnya. Oke, kualitatif analisis, do and don't. Jadi yang pertama adalah, untuk level S2 khususnya jangan menggunakan deskriptif kualitatif. Dan kalimat ini saya dengarkan dua minggu yang lalu, secara eksplisit ya, di UB juga, waktu itu teman-teman di BIPO mengadakan webinar tentang penggunaan NBIPO, dan di situ narasumbernya secara eksplisit mengatakan, jangan pernah Anda bermimpi mendapatkan acceptance, untuk diterbitkan di jurnal internasional yang bereputasi, kalau metode penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Itu adalah don't. Kemudian apa do-nya? Itu yang tidak boleh dilakukan. Karena ya itu tadi, itu sudah dianggap sebagai deskriptif kualitatif, S1 mungkin masih, untuk level S1 mungkin masih bisa. Karena sebenarnya itu adalah belajar meneliti, belajar membuat penelitian. Padahal kalau level S2, AKNI level 8, harusnya ini bukan sekedar belajar meneliti, sudah benar-benar melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas penelitian yang sesungguhnya. Itu dikatakan kemarin bahwa di dalam jurnal bereputasi, Q1, Q2, ada kata-kata muncul menggunakan deskriptif kualitatif. Wah itu banyak yang benar-benar temuannya luar biasa saja, mungkin yang bisa lolos. Tapi kalau masih menengah dan sebagainya itu agak sulit. Lalu apa yang bisa dilakukan? Banyak sekali konten analisis, tematik analisis, kemudian konten and comparative analysis. Nah itu yang nanti kita akan coba gali. Dan apa yang baru? Yang di sini saya sebut dengan pendekatan atau sebuah metode yang dinamakan dengan proses tracing. Slide berikutnya. Nah proses tracing, yang disingatakan proses tracing has grown popularity among qualitative researchers, a research designed to use proses tracing as valid and substantial tools for hypothesis testing and explaining causal mechanisms. Nah ini, kalau Anda lihat literatur yang saya kutip, itu mulai dari tahun 2013, yang ini memang buku-buku babonnya dari proses tracing, yaitu Beach and Peterson. Kemudian ada Bennett, yang tahun 2015, Humry and Jacobs tahun 2015, Nehoni 2012, Ruffling dan Riggs and New yang paling baru itu adalah, kalau ini yang terakhir ini bukan buku, tapi artikel tahun 2018. Nah kalau Anda melihat, dari literatur-literatur ini, sebenarnya ada yang saya coba track sampai ke belakang itu, saya masih menemukan lagi di tahun 2008. Tapi artikel itu tidak menggunakan judul eksplisit proses tracing, tapi di dalamnya dia sudah menjelaskan tentang proses tracing. Jadi sebenarnya kalau kita mau tracking, proses tracing ini at least sudah mulai muncul di pertengahan tahun 2000-2005, 2006. Baru terpublikasi mungkin awal-awalnya 2007-2008, dan kalau kita sudah masuk tahun 2012 sampai tahun 2018, itu sudah banyak sekali. sehingga yang saya katakan, kalau kita bandingkan dengan metode kualitatif yang lain, seperti fenomenologi, kemudian etnografi, kemudian case study, dan sebagainya, jelas metode proses tracing ini yang paling mudah. Sehingga saya wajar, kalau di Indonesia belum banyak yang update, belum banyak yang tahu bahwa ada metode kualitatif yang berangkat dari hipotesis. yang itu kelihatannya bagi, ini nggak mungkin, ini apa namanya, jelas nggak ilmiah, apa segala-galanya, kalau kita tidak mengikuti perkembangan. Nah, sehingga apa yang menjadi penekanan dalam proses tracing ini adalah evidence types. Jadi, tipe dari evidence yang dipakai. Nah, sehingga kenapa? Karena di dalam kuantitatif pun, kalau ternyata p-value ketemu di bawah 0,05, misalkan, tetapi ternyata data yang dimasukkan itu tidak cukup baik, misalnya kualitasnya itu sebenarnya juga tidak kredibel. Kenapa? Karena bukan hanya hasilnya, tetapi juga evidence-nya itu perlu di-check apakah dia robust atau tidak. Nah, kemudian, yang poin yang ketiga di sini saya katakan focusing on the past events and how they are interlinked. Therefore, it mainly rely on secondary data. Nah, di sini maka saya menggunakan nanya momen ini untuk memperkenalkan, sekaligus mempromosikan, kalau mungkin dalam bahasa marketing itu ikut menjadi sales, ikut menjadi sales dan reseller, bahasa medsos, menjadi pengecer dari metode proses tracing ini. Ayo kita eksplor, metode-metode baru, supaya tidak jumut dengan metode yang itu-itu saja. Nah, ini ada yang baru, kenapa tidak dipakai? Dan ternyata nanti saya akan tunjukkan seberapa populer sih sebenarnya metode ini. Nah, karena ini adalah tentang secondary data, karena ini adalah tentang past events, di sini di poin ketiga saya tuliskan, secara eksplisif. Jadi, tentang kejadian-kejadian masa lalu, kita tidak bisa melakukan tracking terhadap apa yang sedang terjadi. Itu terlalu spekulatif. Kalau kita melakukan riset proses tracing terhadap sesuatu yang sedang terjadi. Katakanlah misalnya, kebijakan pemerintah kota Malang tentang new normal itu sedang terjadi, dan kita melakukan riset sekarang. Dan itu dilakukan dengan proses tracing. Itu mungkin agak terlalu riski. Kenapa? Karena hasilnya bisa jadi unpredictable. Nah, tetapi kalau kita melakukan pelacakan terhadap kejadian-kejadian yang sudah lewat, dan itu juga sebenarnya peniliran kuantitatif itu pada dasarnya juga adalah past events, karena yang kita survei, baik melalui Google Form dan sebagainya, itu adalah persepsi mereka terhadap kejadian yang sudah pernah mereka alami. Sehingga sebenarnya adalah past events. Semua penelitian itu past tense. Tidak ada penelitian yang present tense, kecuali mungkin etnografi. Mungkin etnografi itu present. Tapi selain etnografi, sebagian besar adalah past tense. Nah, slide berikutnya, silakan. Ini adalah contoh popularitas dari proses tracing. Kalau Anda ketik di Google Scholars, itu banyak sekali tulisan tentang proses tracing. Mungkin kalau Google Scholar, ada yang menganggap bahwa Google Scholars tidak terlalu ilmiah. Saya juga mungkin bisa di-klik, selanjutnya itu saya juga melakukan pencarian di Francis Online. Bisa di-klik, mas, di Francis Online. itu saya temukan ada sekitar 400 ribu. 400 ribu artikel yang dipublikasikan yang menggunakan proses tracing. Kalau saya melihat di G-Store, mungkin ini file yang saya baru atau yang lama ya. Yang baru saya tambahkan juga G-Store, saya di-klik lagi. Nah, di G-Store itu ada sekitar 100, ada 10 ribu penelitian atau publikasi yang menggunakan proses tracing. Karena G-Store mungkin lebih selektif ya. Tapi kalau kita lihat di Google Scholar, sudah ribuan, bahkan di tenet online itu sudah hampir 500 ribu. Ini menunjukkan bahwa ketika Anda menggunakan proses tracing ini, bukan menjadi barang yang asing di dalam dunia, terkhususnya di social science. Baik, slide berikutnya. Mengapa menggunakan proses tracing? Karena background saya adalah kebijakan publik, sehingga sebenarnya yang paling, sebenarnya yang aspek administrasi publik, yang lain pelayanan dan sebagainya juga masih bisa masuk. Tapi yang paling jelas itu semua riset kebijakan publik itu bisa digunakan dengan menggunakan proses tracing. Kenapa? Karena proses tracing itu berangkat dari intervention. Jadi ada tindakan apa? Karena setiap tindakan publik itu pasti memiliki intention. Itu yang dikatakan oleh Guy Peters bahwa every intervention has intention. Pernyataan ini kan yang men-tackle pendapat DOL dan itu sebenarnya sudah tahun 50-an tapi anehnya di slide beberapa minggu lalu saya mengikuti webinar tentang kebijakan publik itu masih digunakan definisi kebijakan publik tentang apa yang dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah itu padahal sudah banyak ditolak. Definisi itu dan beberapa tesis yang saya review kemarin juga tentang kebijakan publik itu di kajian pustakanya masih menggunakan DOL. Padahal Guy Peters mengatakan every intervention has intention. Semua intervensi, jadi semua intervensi kebijakan itu punya maksud, punya niat, intention. Nah intention itulah yang nanti akan dilihat apakah intention itu tercapai atau tidak dengan melalui apa yang disebut dengan outcome. Nah sehingga outcome itu dalam konteks kebijakan publik harus linear dengan intervention dan intervention harus linear dengan intention. Nah ini problemnya nanti berbicara tentang indikator, kemudian indikator itu aspek teknis dari intervention tapi kadang-kadang indikatornya lebih utama daripada intentionnya atau value. Itu nanti kita bahas di material lainnya tentang kebijakan publik. Nah tetapi di dalam proses racing itu ada yang di tengah. Yaitu adalah yang disebut dengan causal mechanism. yang di sini selama ini didominasi oleh satu tools yang dinamakan dengan P-Value. Kurang lebih di akhir tahun 2019 itu ada artikel dan itu sempat heboh di Twitter waktu itu, di Twitter kami di Melbourne Uni waktu itu yaitu sebuah artikel yang membantah kekuatan P-Value dalam menjustifikasi sebuah causal mechanism atau hubungan sebuah pakibat. Nanti bisa saya share artikelnya itu dan itu benar-benar artikel yang luar biasa menarik. Jadi dia itu membawa selama ini ilmu pengetahuan dan peradaban manusia di perguruan tinggi itu dibangun berdasarkan logika P-Value. Bahwa semakin rapat hubungan antara data plots dengan garis regresi, maka itu yang dinamakan dengan kebenaran. Padahal sebenarnya P-Value itu juga mengandung kelemahan terutama ketika data yang dimasukkan itu tidak dievaluasi, kita hanya mengevaluasi P-Value-nya berapa. Oh di bawah 0,05, oke nulus. Tanpa melakukan ceking lebih lanjut tentang robustness dari data yang dimasukkan. Sehingga causal mechanism-nya pun akan keliru. Nah inilah yang sebenarnya memunculkan apa namanya proses tracing ini. Nah sehingga proses tracing ini menjadi alternatif atau komplement dari P-Value. Kalau P-Value itu hanya melihat kerapatan dari data plots dengan garis regresi, sementara causal mechanism yang ada di dalam proses tracing itu adalah melihat sampai sejauh mana reasoning yang ada di balik hubungan itu. Nah reasoning itu yang nanti akan dicari evidence-nya. Dan kita nanti akan berbicara dalam proses tracing ini tentang evidence science. Oke kita lanjutkan slide berikutnya. Nah tahap-tahapnya apa saja? Slide berikutnya mas. Ada enam tahap. Yang pertama adalah identify hypothesis. Nah ini yang menurut saya sangat-sangat kontroversial sehingga saya harus merasa perlu melakukan quote agak banyak. Ini adalah penelitian kualitatif. Tetapi dimulai dengan identify hypothesis. Nah ini kalau tidak siap, apa namanya mental untuk mengubah semua doktrin ya yang selama ini sudah menancap di kepala kita bahwa kualitatif itu enggak ada hipotesis. Bahkan di beberapa buku pedoman saya lihat itu halaman pertamanya ditulis. Penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah logika hipotetik sementara penelitian kualitatif logika non-hypotetik, non-hypotetical logics. Itu masih saya temukan di buku pedoman akademik. Nah padahal itu tadi sejak tahun 2008 sebenarnya sudah ada penelitian kualitatif yang menggunakan logika hipotetikal yaitu proses tracing ini. Nah kita terima atau tidak ini sebagai sebuah fakta akademik. Kalau kita masih enggan ya silahkan. berarti kita tidak mengikuti stream. Mainstream itu kita membuat stream sendiri ya it's okay, enggak masalah. Karena ini kan hanya perdebatan epistemologi. Epistemologi itu bagaimana ilmu ditemukan. Cara bagaimana ilmu itu dijelaskan. Itu adalah epistemologi. Janganlah kalau kita tidak sepakat dengan cara penjelasan bahwa kualitatif itu bisa dilakukan secara hipotesis ya silahkan saja. Jadi sama seperti hukum. Hukum itu kan kesepakatan sosial. Aspek epistemologi dalam pengetahuan itu juga adalah sebuah kesepakatan sosial di antara jungur ilmuwan. Nah jungur ilmuwan tidak sepakat dengan proses tracing. Munggu. Itu kita tidak bisa kapsakan. Itu adalah tools. Nah yang kedua adalah establish timelines. Jadi bagaimana sequence yang ada di dalam desain penelitian itu yang mau dijawab. Jadi penelitian kualitatif dimulai dengan kata pengaruh. Why not? Pengaruh apa namanya PAD terhadap inovasi daerah. Dilakukan dengan metode dengan pendekatan kualitatif. Nah ini kalau tidak update langsung dicorek besar-besar itu oleh apa namanya Kaprodi ya. Langsung disobek-sobek. Penelitian kualitatif kok pengaruh. Padahal di dalam di dalam proses tracing ini pengaruh. Itulah yang sebenarnya mau dicari. Jadi sequence yang disebut dengan step yang kedua. Nah step yang ketiga adalah construct casual graph. Construct causal graph. Jadi bagaimana hubungan kausalitas. Bahkan di sini benar-benar menggunakan variable. Kata-kata variable X dan Y itu dipakai. Jadi benar-benar logik penelitian statistik uji statistik tapi kita ingin mendalaminya dalam bukan menggunakan kualitatif. Slide berikutnya identify alternative choice. Alternatif dari step tiga. Jadi kalau step tiga itu adalah logical frame yang tadi dibangun. Kemudian apakah ada kemungkinan pendelasan lain. Nah kemudian yang keempat adalah counterfactual outcomes. Jadi kita membuka kemungkinan yang lain selain apa yang kita hipotesiskan. Jadi kalau dalam bahasa statistik itu H1 dan H0 dan H1 sama di dalam proses tracing itu juga memiliki H1 dan H0. Jadi hipotesis yang kita ingin uji dan hipotesis yang kebalikannya. Itu step empat dan step lima itu pada dasarnya dalam membangun alternate hypothesis atau HA hipotesis alternatif. Nah poin yang paling penting di dalam proses tracing ini adalah step yang keenam ini yaitu finding evidence from primary hypothesis. Dan disitu ada empat yang nanti akan menjadi core, menjadi tulang punggung dari proses tracing itu ada empat bagaimana melakukan tes terhadap evidence yang ada. Nah disini banyak sekali terutama penjelasan dari yang terakhir yang Riggs & Liu tahun 2018 itu detail sekali dan saya terus terang saja ini saya ambil dari Riggs & Liu tapi Riggs & Liu itu hanya artikel. Kalau buku yang menjelaskan itu bisa diambil dari Bennett atau si Riggs & Pedersen yang tadi sudah saya jelaskan. Nah barulah yang step ketujuh setelah kita memastikan bahwa evidence yang kita miliki itu masuk kalau dalam bahasa proses tracing itu dinamakan dengan doubly decisive jadi sebuah bukti yang benar-benar kuat dan meyakinkan kalau dalam bahasa bahasa pengadilan itu adalah dua atau bahasa KPK Komisi Pemberantasan Korupsi itu ada dua sumber bukti yang kuat dan meyakinkan nah itu yang dinamakan dengan doubly decisive kita ingin mendapatkan itu kalau kita tidak menemukan evidence yang doubly decisive ya kita tidak bisa mengambil kesimpulan berarti proses ditolak. Oke, selain berikutnya mas nah ini adalah bagaimana tujuh tahap yang ada itu dijalankan mekanismenya dan di sini Anda bisa melihat di tengah di tengah itu yang ada tulisan straw in the wind kemudian hoops ada doubly decisive dan ada smoking gun dan bagaimana posisi dari masing-masing itu sehingga tugas dari seorang peneliti adalah mengumpulkan data sebanyak-banyaknya sesuai dengan hipotesis yang tadi dia buat misalnya apakah ada pengaruh kalau PAD-nya tinggi berarti inovasi daerah itu meningkat ini kan adalah teori kenapa kok harus PAD karena PAD itu bebas penggunaannya ya kalau DAU apalagi DAK itu kan diatur harus dikunahkan belanja ini belanja itu sehingga sulit inovasi lokal itu dibiayai melalui DAU maupun DAK sehingga inovasi lokal itu mungkin ruangnya lebih banyak bisa dibiayai melalui PAD nah sehingga kemudian dibangunlah teori bahwa semakin tinggi PAD inovasi daerah itu semakin tinggi kalau PAD-nya kecil maka inovasinya juga akan kecil itu adalah kita akan mencari buktinya apa kita akan mencari bukti-bukti yang itu tidak berdasarkan statistik tapi berdasarkan kualitatif nah lalu kita kumpulkan sebanyak mungkin bukti dokumen kemudian foto berita di sumber berita yang terpercaya atau mungkin itu lembar regulasi tertentu atau mungkin itu pernyataan-pernyataan masyarakat di media sosial dan sebagainya itu semua dikumpulkan dan itu semua adalah secondary data dan kenapa harus secondary data karena penelitian ini bersifat past event atau kejadian-kejadian di masa lalu dimana past event dan kebetulan disertasi kebetulan disertasi saya juga menggunakan proses tracing dimana kejadian masa lalu itu tidak mungkin kita teliti dengan menggunakan primary data bahkan tadi saya katakan primary data itu sebenarnya juga adalah tentang data masa lalu tentang past event kenapa? karena ketika saya di saudari-khususnya saya jawab itu adalah jawaban-jawaban saya itu adalah tentang memori saya atas pengalaman saya di masa lalu sehingga sebenarnya semua riset itu adalah past event sehingga ruang untuk melakukan riset secondary data itu sebenarnya lebih terbuka lebar jadi sebenarnya kalau kita mendalami tentang past event di dalam riset method itu tidak terkaget-kaget karena ada pandemi kita tidak bisa ke lapangan bagaimana cara membuat penelitian kalau tidak ke lapangan padahal sebenarnya sebagian besar data itu adalah tentang past event tentang hal-hal yang terjadi di masa lalu nah pekerjaan yang paling penting dalam proses tracing itu adalah bagaimana menempatkan oke saya punya evidence A yaitu adalah sebuah perbub atau perwali nomor sekian tahun sekian blablabla ini saya masukkan di dalam keranjang throw in the wind atau saya masukkan dalam keranjang hoops atau saya masukkan dalam keranjang double decisive atau saya masukkan dalam keranjang smoking gun itu adalah kerjaan utamanya dalam melakukan research yang mendapatkan evidence katakanlah 50 evidence maka 50 itu harus saya masukkan di dalam keranjang di dalam 4 keranjang ini kayak main dakon ya kayak main dakon itu kita masukkan satu-satu nah kalau ternyata kemudian yang doubly decisive ini kosong ya keranjang doubly decisive ini kosong apa yang terjadi berarti kita masuk ke step 7 yaitu repeat for rival hypothesis berarti hipotesis kita ditolak sebaliknya kalau dari 50 apa namanya evidence yang sudah kita dapat yang merupakan secondary data itu ternyata yang masuk dalam keranjang doubly decisive ini banyak mungkin separuh atau mungkin lebih berarti primary hypothesis validated hipotesis diterima sehingga doubly decisive ini adalah apa namanya rule of of thumbs jadi ini yang kita inginkan keranjang ini kita inginkan banyak tapi tentu saja gak bisa anda kemudian 50 semua dimasukkan doubly decisive kalau saya sebagai penguji saya sebagai penguji ya saya akan nonce satu-satu kenapa kamu masukkan itu sebagai doubly decisive karena gini-gini oh gak bisa keluarlah dia kemudian yang kedua ditanya juga ini sampai kosong ternyata gak ada yang doubly decisive berarti itu ditolak nah slide berikutnya ini jadi isu kita sudah jelas ya dalam melakukan penelitian proses tracing ini ada empat keranjang itu nah ini di slide berikutnya ini lebih spesifik bagaimana kita menentukan mana yang masuk dalam keranjang straw in the wind mana yang masuk dalam keranjang hoops mana yang masuk dalam keranjang smog in gang dan doubly decisive slide berikutnya aja ini yang lebih jelas dengan menggunakan bagian ini nah ini yang lebih jelas jadi ini ada empat kita kategorikan keranjang-keranjang itu di dalam kuadran ini jadi kuadran ini terbangun atas dua aksis pertama adalah aksis yang horizontal dan aksis yang vertikal aksis yang horizontal ini berbicara tentang sufficiency jadi bahwa dia itu sufficient itu artinya cukup jadi ini perbedaan antara sufficient and necessary kalau necessary itu sifatnya itu menunjang tapi kalau sufficient itu sifatnya itu memperkuat jadi lebih kuat sufficient daripada necessary jadi necessary itu oke tapi dia tidak terlalu meyakinkan nah sehingga disini low kemudian high kemudian high dan low jadi kalau evidence yang kita temukan itu kita lihat yang kita dapat apa kita mendapat pernyataan masyarakat di instagram misalnya bahwa pemerintah kabupaten A memang sangat inovatif dan inovasi itu bermanfaat bagi saya oke berarti itu menurut Anda masuk di mana masuk di evidence is sufficient atau evidence is necessary kalau Anda mengatakan bahwa pernyataan masyarakat itu adalah kuat dan inilah sebenarnya adalah bukti yang kuat dan meyakinkan dalam bahasa KPK tadi maka bisa kita pertimbangkan dia masuk di necessary berarti high necessary high necessary berarti mohon maaf ini salah ketik ya yang di atas ini evidence is necessary kalau yang di bawah evidence is not necessary ini saya lupa mendilip kata-kata not yang di high di atas ini oke berarti kalau kita anggap itu sebagian necessary berarti kita dia antara hoop atau doubly decisive oke karena dia adalah necessary nah kemudian kita lihat apakah dia mendukung atau tidak hipotesis yang kita support oke dia mendukung berarti dia ada di kwadran yang kedua berarti dia masuk di doubly decisive jadi dia necessary dan dia mendukung secara kuat hipotesis kita berarti bukti tadi kita masukkan ke dalam doubly decisive dalam keranjang doubly decisive nah tinggal nanti dalam ujian tesis atau ujian desertasi itu yang menjadi perdebatan apa alasan kamu menempatkan dokumen berupa pernyataan masyarakat di IG itu dalam keranjang doubly decisive kalau ternyata pengujinya tidak sepakat dan semua pengujinya itu tidak layak untuk masuk doubly decisive karena dia sebenarnya buktinya tidak terlalu kuat berarti dia harusnya masuk ke hoop itu bagian dari perdebatan yang nanti dengan pembimbing atau dengan penguji nah demikian pula dengan seluruh data seluruh dokumen seluruh bukti yang didapatkan terkait dengan hubungan antara PAD dan inovasi daerah sehingga sekali lagi kalau kita ternyata semua itu masuk dalam stroke in the wind dan smoking gun berarti hipotesis kita tidak harus ditolak tapi jangan khawatir kalau hipotesis ditolak apa resiko ulangi-lagi penelitian dari awal berbuat hipotesis baru bahwa hipotesis PAD tinggi inovasi meningkat itu hipotesis yang sama sekali tidak ada bukti empirisnya di lapangan dan Anda harus membangun sebuah penelitian baru nah ini yang saya katakan resiko menggunakan kualitatif di situ sama saja kualitatif sehingga kalau dari sini Anda sudah mulai apa namanya sudah mulai hipobia waduh kok kualitatif kok sulit berarti berhasil ya guyon aja juga aja jadi yang ingin saya katakan bukan sulit atau tidak sulitnya bahwa penelitian metode penelitian kualitatif atau kualitatif sama sulitnya sama mudahnya tidak ada yang lebih sulit dan lebih mudah kualitatif lebih gampang dari kualitatif itu anggapan yang keliru yang benar adalah bagaimana kita menggunakannya secara serius nah ini adalah contoh-contoh kalau di literatur ini contoh mekanismnya kalau tadi kan saya di slide berikutnya di slide ke-6 tadi hanya ada dua ada intervention ada causal mechanism dan ada outcome mungkin slide-nya bisa di next silakan slide berikutnya nah ini adalah contoh bagaimana universal healthcare campaign ini akan berdampak pada free universal healthcare jadi ini adalah penelitian sosial policy yang sekarang juga sedang kami dalami jadi kalau ada kampanye besar-besaran bahwa layanan kesehatan itu merupakan hak dari seluruh warga negara sehingga BPJS itu mungkin nanti harus direvisi konsepnya BPJS harus dibuat seperti BOS misalnya karena BOS itu kan universal education system kaya miskin dapat BOS sementara kalau BPJS kita ini masih ambiku ya dia maunya itu universal tapi masih ada klasifikasi ada kelas-kelas dan belum lagi managementnya yang masih perlu banyak perbaikan nah di dalam negara-negara kesehatan di Skandinavia bahkan di beberapa negara Eropa Barat juga universal healthcare itu menjadi sesuatu yang hak dasar jadi dia gak boleh ada kelas-kelasnya itu semua orang punya hak hidup yang sama dan negara harus memberikan kepas jaminan itu nah sehingga goalnya apa goalnya adalah free universal healthcare harus gratis jadi layanan kesehatan harus gratis nah disini ada hipotesis kalau kampanye tentang hak dasar hak konstitusional warga tentang layanan kesehatan itu semakin tinggi maka outcome-nya apa outcome-nya adalah layanan kesehatan akan menjadi semakin gratis ini isu di teman-teman social policy ini isu-isu di teman social welfare policy yang juga menarik dikaji dalam public administration nah berarti universal campaign universal healthcare campaign ini adalah intervensinya kemudian free universal healthcare itu adalah outcome-nya dan diantara intervensi dan outcome itu ada mekanisme ada mekanisme yang akan diuji hipotesisnya civil society public government actors dan government sehingga kemudian menjadi free universal ini mekanismenya disini kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 jadi ada 5 causal mechanism ada 5 part disini ada 5 part causal mechanism yang harus kita cari evidence-nya dan evidence-nya minimal itu hoop kalau bisa doubly decisive tapi kalau kita tidak bisa menemukan evidence yang hoop atau doubly decisive maka semua mekanisme ini ternyata tidak real tidak nyata oleh karena tidak benar karena dalam sains itu yang benar itu adalah yang nyata seperti dalam kajian ontologi itu kan laut itu biru tapi kenyataannya kan tidak biru tidak semua yang kita lihat itu adalah kenyataan sehingga yang mengatakan laut itu biru dia sedang mengatakan ketidakbenaran kalau dia mengatakan laut itu warnanya adalah bening berarti itu benar meskipun terlihat biru itu masalah ontologi lain lagi nanti kajiannya filsafat tadi Prof. Kemaria juga sudah menjelaskan nah contoh berikutnya ini skripsi ini skripsi di VIA yang sudah kami bimbing kemarin dan sudah lulus anaknya next berikutnya ini mengkaji tentang apakah next nah apakah dengan jadi hipotesis dia itu ketika pendapatan asil daerah digunakan dengan IP maka sebenarnya peningkatan jumlah PAD itu akan tinggi kenapa? karena berangkat dari hipotesis PAD tinggi rendah itu bukan karena potensi PAD-nya tetapi karena kebocoran misalkan parkir parkir itu tinggi tapi yang dilaporkan mungkin tidak sampai 10% kenapa? karena mekanismenya tidak bocor sehingga kalau itu digunakan dengan IT maka kebocoran akan meningkat PAD akan meningkat itu hipotesisnya dan dia saya suruh untuk membangun sebuah causal mechanism dan setiap garis panah itu itu harus ada minimal evidence yang statusnya adalah hoops karena skripsi saya minta satu saja minimal satu saja ada hoops yang itu bisa men-support bahwa panah itu memang benar-benar ada bukti empirisnya di lapangan oke bisa dijalankan karena tidak mau memaksa tinggi harus minimal tiga atau berapa evidence di masing-masing garis masing-masing satu dan dia berhasil menemukan itu berupa dokumen berupa regulasi laporan kegiatan berupa pernyataan hasil wawancara dan sebagainya tapi enggak banyak hasil wawancara yang banyak itu dokumen dokumen kemudian mekanisme ini ditemukan mekanisme ini ditemukan evidence-nya semua tiap panah ini saya minta masing-masing satu evidence minimal hoops dan itu dalam proses bimbingan saya kejar betul kok berani kamu mengatakan ini hoops kenapa karena begini itu bukannya benar-benarnya adalah smoking kan oh enggak karena begini oke tolong satu oke konsultasi berikutnya kita diskusi panah yang kedua jumlah panah ini menunjukkan berapa kali dia konsultasi dengan saya ya mohon maaf Pak saya ini satu saya ada yang agak dalam tanda petik sedikit saya siksa kemarin karena supaya dia meskipun berdarah-darah tapi ya akhirnya dia saya sekarang agak pede Pak nilainya saya enggak tahu terakhir nah ini yang juga masih Y2 saya dipacah ini dia menggunakan proses racing juga jadi bahwa besar kecilnya sampah kalau orang menganggap itu karena budaya masyarakat karena masyarakat itu tidak bersih tidak tertik itu dia ingin menolak anggapan itu karena dia menganggap karena S2 disini adalah tentang lingkungan dia menganggap sampah itu bertebaran dimanam fasilitasnya yang enggak ada tong sampah itu Anda bisa lihat tong kualitas tong sampah di kita itu kan cuman bahan bekas di apa segala macam dan itu bertahan berpuluh-puluh tahun enggak meningkat statusnya tong sampah kita itu tidak menjadi lebih baik kemudian jumlahnya juga terbatas sedang jalan nyari tong sampah itu enggak kelihatan sehingga sebenarnya salah pembawaan sampah itu adalah causal mechanism jadi bukan budaya tetapi ini punya fasilitas jadi dia ingin membantah sebuah tesis yang mengatakan sampah karena budaya dia ingin mengatakan bahwa sampah banyak karena fasilitas sedikit dia saya suruh mencari beberapa nah ini next slide oh ini slide-nya ketinggalan dua lanjut slide yang berikutnya itu tadi tentang sampah itu yang berikutnya slide berikutnya nah ini yang tadi barusan cerita tentang sampah nah ini cara dia memasukkan masing-masing evidence yang dia temukan dalam empat keranjang tadi dan sekali lagi yang kita inginkan adalah keranjang yang di tengah yaitu hoops dan doble doble decisive ini yang dicari yang dua di tengah ini dan ini ajang perdebatannya ada di sini oke berikutnya saya kira ini sudah nah ini berikutnya adalah contohnya dia menemukan foto sungai kemudian dia mengatakan bahwa ini ada orang menggunakan ini di Bogor ya kalau itu penelitiannya dilakukan di Bogor di anak Bogor dan dia menunjukkan pada saya pak saya punya ini evidence dan ini saya yakin ini adalah doble decisive akhirnya apa dia masuk ke smoking setelah diperdebatkan dengan saya dan dia agak kecewa juga waduh ternyata saya katakan bahwa orang pakai baju ini bisa dimana saja dan sungai ini bisa dimana saja padahal anda mengatakan ini adalah tentang hubungan antara mirimnya fasilitas ada di kota Bogor dan anda hanya menggunakan orang berbaju apa namanya berbaju yang ada tulisannya kota Bogor dan mengatakan ini sebagai sesuatu yang doubly decisive saya gak bisa menerima saya bilang orang kaos kampanye pilpres 2009 saja 2019 itu masih ada yang pakai apalagi hanya tulisan kota Bogor itu di Papua mungkin juga ada yang pakai dan ini apa yang membuktikan sungai ini adalah sungai yang ada di Bogor juga tidak ada bukti apa-apa saya ingat saya tidak setuju kalau anda mengatakan ini sebagai evidence yang masuk dalam kategori doubly decisive bahkan GUPS pun saya tidak setuju bahwa ini mendukung hipotesis anda iya maka saya masukkan ini dalam smoking gun mendukung tetapi sangat tidak kuat mendukung hipotesis tapi sangat lemah itu yang apa namanya contoh-contohnya jadi bisa putus dan sebagainya oke saya kira mungkin itu masyarakat mohon maaf ini mungkin waktunya juga cukup lama Pak Fadila Putra terima kasih menarik sekali mungkin hal yang baru bagi beberapa kita kalau tadi dijelaskan bahwa sudah mulai awal 2000an sebenarnya sudah muncul proses tracing ini tetapi belum familiar di kita gitu ya dan Pak Fadila sudah memulai dengan bimbingan-bimbingannya baik kita masuk ke sesi tanya-jawab saya sudah memiliki tiga penanya yang pertama tentang dari bahagia Nastiti yaitu apakah hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan jika dilakukan hanya dengan data sekunder nah ini ini pertanyaan mendasar karena kita selalu mengenal ada data primer data sekunder data sekunder dimaknai data yang mendukung data primer secara secara konvensional kemudian yang kedua dari Andri Meriki bagaimana membedakan hipotesis pada penelitian kualitatif dengan kuantitatif rumusannya bagaimana apakah sama dengan yang kuantitatif atau yang kualitatif itu yang kedua yang ketiga dari Pak Ari Erawan apakah metode penelitian itu juga mengalami evolusi ke depan dikotomi kuantitatif dan kualitatif itu apakah masih tetap ada pertanyakan apakah masih ada dikotomi antara kualitatif dan kualitatif yang keempat dari Saudara Fidan Safira pemilihan dokumen sebagai data dalam proses tracing apakah ada batasannya misalnya waktu atau kurun waktu tertentu ini pertanyaannya tentang pembatasan penggunaan data pada proses tracing kemudian yang kelima dari RNA Asna Anissa apakah penelitian kualitatif harus selalu uji triangulasi dalam kondisi tertentu itu kalau dari ceritanya Pak Fadila Putra tadi kan sebenarnya prosesnya kualitatif banget prosesnya kualitatif banget ada proses triangulasi kah atau observasi dan lain-lain seperti itu silahkan Pak Fadila ada lima penanya untuk sesi termin pertama baik terima kasih Pak Zahid kemudian saya bisa satu persatu jadi yang pertama adalah oke antara data sekunder dan data primer itu tidak menentukan kualitas jadi kalau apakah sebuah penelitian kalau menggunakan data primer auto bagus auto berkualitas kemudian kalau datanya sekunder auto dipertanyakan itu tidak pernah Anda baca buku matpen manapun data itu tidak menentukan kualitas jenis data tidak menentukan kualitas apalagi tadi saya sebutkan bahwa sebenarnya kalau kita mau mendalami studi tentang asal-muasal pengetahuan atau studi tentang pengetahuan itu sendiri sebenarnya pengetahuan yang kita dapat ini semuanya adalah berdasarkan pas event semua bahkan penelitian kecuali yang etnografi karena etnografi itu kita mengamati secara langsung apa yang terjadi pada saat ini tapi kalau fenomenologi fenomenologi Anda bayang arti fenomenologi fenomenologi itu dua hal itu pemaknaan dan pengalaman seseorang yang kita dalami mengapa dia pengalamannya seperti itu saya sebagai dosen Pak Said sebagai dosen apa persepsi Bapak terhadap pekerjaan Anda apa sih yang Anda pikirkan tentang seorang dosen Anda tanya ke saya Anda tanya ke Pak Said jawabannya pasti berbeda kenapa karena itu adalah fenomenologi tentang dua hal tidak hanya tentang pengalaman tapi juga tentang pemaknaan pengalaman saya dengan Pak Said sama sama-sama mengajar sama-sama bertemu mahasiswa sama-sama memimbing sama-sama menguji tapi pemaknaan saya dengan Pak Said berbeda nah pengalaman dan pemaknaan itu tidak mungkin didapatkan dari sesuatu yang bersuat presens dia pasti bersuat past tense itu pada fenomenologi sehingga saya mengatakan mungkin dari empat penelitian itu yang grounded fenomenologi etnografi dan case study empat besar empat besar metode penelitian kualitatif itu hanya etnografi mungkin menurut saya yang itu beribat jadi tidak bisa kita meng-etnografi sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu itu berarti kita pakai mesin waktu ya kembali ke masa lalu tapi kalau fenomenologi case study apalagi case study itu sangat pas events banget case study itu sangat pas events banget apalagi cross case study jadi ini yang juga belum pernah saya temui di PIA itu menggunakan cross case cross cases studies jadi multi cases studies dan dia membandingkan antara dua kedua kasus pada topik yang sama di tempat yang berbeda misalnya atau di waktu yang berbeda yang disebut dengan cross case study oke jadi itu ya jawaban saya jenis data tidak menentukan sama sekali tidak menentukan kualitas penelitian data sekunder yang hasilnya jauh berkualitas itu juga sangat banyak yang paling yang paling sering saya jadikan rujukan itu bukunya Tedas Kockpol kalau Anda pernah membaca ya buku dari Tedas Kockpol itu adalah seorang historical institutionalist dia adalah political scientist tapi banyak menulis buku tentang kebijakan publik dan dia membandingkan tentang revolusi-revolusi yang terjadi di dunia jadi revolusi Iran dikaji revolusi Bolshevik dikaji jadi semua revolusi yang terjadi itu dia kenapa revolusi itu terjadi dan itu siapa yang mengatakan bukunya Tedas Kockpol tidak berkualitas risetnya tidak berkualitas tapi apakah Tedas Kockpol melakukan dengan primary tidak kenapa karena revolusi semua sudah terjadi di masa lalu ketika si Skokpol melakukan riset ya Skokpol melakukan riset di tahun 90-an pertengahan atau akhir 90-an nah itu atau why nation fails yang ditulis oleh siapa Acemoglu itu juga sama penelitian yang sangat bagus disertasi sampai editor bukunya itu tidak berani menyarankan kalau saya misalnya ketika disertasi ditawari untuk diterbitkan atau Pak Said penerbitnya kan mesti meminta banyak revisi supaya dari disertasi menjadi layak untuk diterbitkan jadi buku bukunya Acemoglu tentang why nation fails itu penerbitnya itu sampai tidak berani untuk mengubah format kalau Anda baca buku aslinya itu ditetikkan pertama itu persis beduk disertasi karena si penerbitnya itu eman-eman untuk menyarankan penulis untuk jaking terkualitasnya dan why nation fails itu juga sama jadi itu penelitian tentang pas event semua kegagalan negara-negara bubar utamanya misalnya waktu itu yang banyak dikaji salah satunya negara-negara ex Uni Soviet atau salah Uni Soviet itu Uni Soviet bubar kemudian beberapa negara itu juga selesai sejarahnya itu juga dikaji apa bedanya sama jadi penelitian hipotesis harus dibangun dari pemahaman yang kuat jadi tidak bisa model pertanyaan ekstrim strosian tadi itu bagaimana bla 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 faktor pendukung dan pengamal itu tidak bisa kita harus benar-benar membangun seperti tadi saya katakan bahwa hipotesis yang dibangun adalah sampah itu banyak menumpuk karena budaya masyarakat yang kemproh misalnya dan itu sebuah common sense dan itu ditolak oleh mahasiswa pembimbingan saya dia mengatakan masyarakat kita itu bersih masyarakat kita itu tertip hanya fasilitasnya yang gak ada sehingga mereka jadi buang sampah dimana-mana misalkan tempat di sungai sungai itu jadi tempat pembungan akhir kenapa setelah dicari oleh dia ternyata di radius satu kilo disitu memang tidak ada TPA sehingga sungailah yang menjadi TPA karena gak mungkin mereka numpuk sampah di rumahnya karena gak ada TPA akhirnya sungai dirubah jadi yang salah bukan budayanya karena TPA itu itu adalah hipotesis dan itu diteliti dengan proses tracing dan tadi banyak sekali temuan yang menarik dikotomi saya kira masih akan selalu ada karena fakta itu ada dua yaitu crude facts dan namanya social facts jadi crude facts itu adalah gunung sementara social facts itu adalah gunung itu indah atau gunung itu berbahaya itu adalah social facts sehingga lebih banyak berbicara tentang tapi kalau crude facts itu ya apa namanya hue hue itu adalah crude facts tapi hue itu menakutkan itu adalah social facts dan antara crude facts dan social facts itu selalu berjalan berkiringan dan itu gak pernah dibisahkan diantara dua tapi opini masyarakat tentang sebuah fakta dengan fakta material yang ada itu selalu ada bergambingan karena untuk logis mereka selalu ada secara bersamaan dan yang crude facts itu biasa diteliti dengan pendekatan kuantitatif karena tadi adalah positifistik ya sepakat dengan yang dikatakan Prof. Kemaria tadi paradigma positifistik menghasilkan pendekatan kuantitatif jadi se apa namanya se positifistik apapun proses tracing kalau Anda mau melakukan apa namanya sebuah justifikasi oh kalau ada proses tracing berarti ini adalah versi positifismnya kualitatif tapi ingat se positifistik apapun proses tracing dia masih beranggapan atau berpijak pada social facts bukan pada crude facts batasan dokumen jangan dipatasi jadi semua evidence bahkan tadi saya mencotohkan sampai status instagram saja itu bisa Anda ambil pokoknya loh kok ini bicara soal sampah ambil kemudian Anda melihat lagi ada poster jangan buang siapa sembarangan foto jadi kehidupan kita sehari-hari itu sudah di perumuni oleh topik penelitian kita dan gak apapun fakta yang kita lihat di hp grup WA di instagram di facebook di jalan di bimbing di tembok segala macam kalau kita temukan ada fakta yang itu menolak atau mendukung ambil semua apapun nanti biarkan itu diserahkan pada proses evaluasi baik dengan pembimbing maupun pada saat triangulasi bagaimana masih ada gak musim gak triangulasi dalam proses tracing sangat masih terutama ketika dalam menentukan apakah dia akan masuk ke dalam boobs atau doubly decisive kalau itu terkonfirmasi kemudian teruji terverifikasi dan udah di cross-check kebanyak-banyak ternyata memang benar seperti itu nah hanya yang beginilah yang layak untuk masuk dalam kamar doubly decisive kalau ya ini pernyataan dia aja Pak kayak waktu yang mendirikan sampah itu ada pernyataan wali kota Arya Bima mengatakan bahwa kita sudah membangun sekian ribu TPA kita sudah membangun sekian segala macam saya tidak setuju kalau itu dimasukkan langsung ke dalam doubly decisive mungkin dia masuk dalam doubly decisive kenapa? karena itu belum terverifikasi itu adalah sebuah pernyataan politik tidak mungkin seorang wali kota menyatakan di media masal di metro TV ya memang kita masih belum membangun tong sampah karena ya masih belum sempat kan tidak mungkin wali kota pasti kita sudah membangun sekian tribun tapi apakah itu doubly decisive saya kira tidak bisa kamu harus cross-check tanya kepala dinasnya benar tidak itu sudah dianggarkan lihat APBD lihat laporan pertanggung jawaban dan lihat fakta di lapangan kalau terkonfirmasi semua berarti oke silahkan masukkan ke kamar doubly decisive itu kan proses triangulasi juga untuk melakukan sampai kemudian semua orang mengatakan ya betul ya betul ya betul memang sudah dibangun sekian tribun nah itu berarti sudah jenuh masuk doubly decisive tapi kalau kepala dinasnya mengatakan oh enggak sampai ribuan cuma ratusan APBD-nya cuma 10 di lapangan cuma 2 ini yang berarti pernyataan itu ya tidak lain itu dimasukkan dalam saya kira mungkin begitu Pak saya ya Pak Padilla Putra ada beberapa pertanyaan tambahan Pak Padilla sebelum jam 12 mungkin kita ya yang pertama ini terkait dengan pertanyaan sebelumnya sebenarnya jadi dari Pak Denny Suwanto bagaimana cara memilah atau memilih data sekunder itu sesuai dengan kebutuhan penelitian kita gitu ya gitu kemudian dari Bu Enda Setiawati apakah hipotesis dalam riset kualitatif di proses tracing ini Pak dapat dapat dimaknai menguji teori yang dituangkan dalam hipotesis itu apakah pengujiannya sama dengan kuantitatif jadi yang pertama pertanyaannya apakah hipotesis yang dimaksud dalam proses tracing ini adalah teori yang diwujudkan dalam bentuk hipotesis mungkin apa theoretical problem atau apa gitu kan kemudian apakah pengujiannya sama dengan pengujian hipotesis pada proses kuantitatif kemudian dari Mary Amalia ini kebijakan publik Pak apakah dalam penyusunan skenario kebijakan itu lebih tepat menggunakan tracing proses tracing atau fenomenologi penelitiannya yang terakhir dari Badruddin Kurniawan bagaimana cara menyusun framework untuk mengkaji suatu fenomena yang akan diteliti ini mungkin seharusnya yang tadi yang di pertanyaan yang materi awal-awal dari Pak Wadila mungkin itu ada empat pertanyaan tambahan Pak Wadila Baik terima kasih Pak Zaid jadi yang pertama adalah pertanyaan pertama ini sangat penting kenapa saya katakan sangat penting terutama dalam konteks proses tracing karena beberapa pernah ada kasus tapi ini bukan yang saya alami ini yang saya baca dari artikel dari RICS MU dan RICS MU menyimpulkan dalam melakukan proses tracing itu memang peneliti itu lebih kalau kita sering mendengar peneliti sebagai alat itu posisi peneliti sebagai alat itu lebih kuat ketimbang ketika melakukan bahkan etnografi maupun fenomenologi kalau fenomenologi jelas peneliti tidak seberapa dekat karena dia harus intens menanyakan pengalaman dan pemanahan dari informan tapi kalau etnografi kan semua apa yang kita serap itu kan menjadi data nah sama dalam proses tracing itu hampir mirip kalau RICS itu mengatakan bahwa ketika kita sudah mencanang oke saya memperlakukan penelitian tentang ketanggalah perilaku masyarakat dalam membuang sampah nah dan itu sudah kita canangkan dan sudah disetujui oleh pembimbing maka mulai hari itu mulai detik itu kita mempersiapkan diri kita itu sebagai penyerap data dan data itu bisa jadi sesuatu yang tidak berhubungan dengan topik itu misalnya aja pada saat itu dia dicontohkan apa dalam kasus mahasiswa saya tadi S2 itu dia mengantarkan anaknya ngaji di sore-sore kan ibu biasa mengantarkan anaknya ngaji nah dia tidak berniat meneliti ternyata apa waktu mengantarkan anaknya ngaji kemudian dia nunggu mungkin di depan ruangan atau gimana dan dia mengatakan mendengarkan bahwa si ustadnya itu atau guru ngajinya itu mengatakan tentang yang pentingnya menjaga kesehatan nah akhirnya dia pulang terus besoknya dia tanya Pak kemarin itu saya menemukan ada pernyataan itu apa bisa saya gunakan apa itu termasuk data tapi itu kan saya tidak sedang melakukan penelitian saya sedang mengantar anak saya ngaji nah saya kata ibu atau mbak waktu itu ketika sampai proposal dari sujui maka pada hari itu semua kehidupan anda itu adalah sedang melakukan penelitian anda sedang ngantar anak anda sedang ke pasar segala macam nah itu yang saya katakan bahwa always be alert bahwa fakta itu bisa datang kapanpun nah kemudian dia mengatakan kalau saya itu kan penelitian saya berangkat saya bawa note saya bawa kamera kemudian meneliti ini kan saya sedang ngantar anak nah itulah yang saya katakan kalau di dalam kualitatif itu peneliti sebagai alat itu maksudnya disitu jadi anda sedang di bandara mungkin ada tugas dari kantor tidak sedang meneliti ternyata di bandara menemukan ada sebuah fenomena di foto itulah fungsinya kita punya kamera sekarang HP itu ada kameranya fungsinya kan juga buat itu bukan hanya untuk apa namanya mendokumentasikan perkembangan wajah kita dari hari ke hari tapi juga kita alert bahwa oh ini ada fakta butuh-butuh dan itu semua adalah jadi itu penting sekali kebutuhan data dalam penelitian itu ketika kita sedang dalam masa melakukan riset maka setiap hari itu adalah siap kita untuk menerima data karena data yang kita dapatkan belum tentu ketika kita secara sengaja sedang melakukan riset dan itu kita collect katalah satu dua bulan kalau untuk S1 mungkin atau S2 ya tiga bulan berarti tiga bulan kehidupan Anda itu pagi, siang, malam kecuali sedang tidur karena mimpi itu tidak bisa dijadikan sebagai data ketika Anda sedang tidak tidur maka Anda sedang riset itu aja lah dan riset itu kan bisa dapat data bisa enggak ketika enggak ada data ya enggak apa-apa kemudian apakah dalam proses resi ini sama posisi menguji teorinya sama persis jadi bisa dibaca di bukunya Beach dan Pedersen yang tadi sudah saya jelaskan atau kalau mau yang agak pendek ya itu eksplisit dijelaskan bahwa proses tracing adalah teori testing persis seperti yang dilakukan dalam uji apa namanya statistik dan ingat uji statistik itu hanya salah satu dari kuantitatif kuantitatif itu banyak sekali ada belasan at least yang saya tahu mungkin plus yang saya tidak tahu mungkin puluhan dan dari sekian puluh pendekatan kuantitatif apa metode kuantitatif itu salah satunya adalah uji statistik itu hanya salah satu bagian kecil uji statistik itu macam-macam tingkatannya yang regresi ada yang same kalau itu memang banyak variable dan hubungannya antar konstruk bukan antar indikator fenomenologi fenomenologi untuk polisi skenario sekilas mungkin jawaban gampang untuk yang polisi untuk sebuah skenario atau desain kebijakan apakah proses tracing atau fenomenologi jawabannya bisa dua bisa jawaban gampang jawaban sulit kalau jawaban gampang saya katakan proses tracing karena proses tracing itu menjelaskan mekanisme hubungan antar elemen yang ada di dalam sebuah kebijakan tapi jawaban sulitnya sebenarnya fenomenologi juga bisa kenapa? karena toh pada akhirnya kebijakan publik itu akan menyasar individu dan individu adalah orang apa namanya mustakas mustakas atau siapa yang seorang fenomenolog tokoh fenomenologi itu mengatakan bahwa fenomenologi itu adalah ilmu tentang menemukan manusia yang paling penting jadi mustakas itu mengatakan semua social science social researcher itu menurut mustakas harus menggunakan fenomenologi kenapa? karena hanya fenomenologilah alat untuk menemukan manusia dan manusia itu hanya terdiri dari dua yaitu pengalaman dia dan pemaanaan dia atas pengalaman itu itu adalah fenomenologi nah kalau orang tidak meneliti tentang manusia maka dia tidak akan pernah memahami fakta sosial kalau orang tidak memahami fakta sosial jangan pernah dia bermimpi untuk bisa melakukan intervensi terhadap kondisi sosial jadi tapi kan itu ya mendapat seorang fenomenolog ya sah-sah saja itu yang tersebut tadi sebagai problem epistemologi jadi fenomenologi proses racing itu grafi semuanya berkontribusi kalau membuat tapi kalau mau gampang cepat membuat sebuah desain kebijakan yang cepat ya proses racing itu paling cepat paling cepat paling simpel tapi bukan berarti paling mudah tapi dia lebih terukur ya framework framework itu adalah proses pendetilan dari teori sementara model itu adalah alat untuk menguji teori jadi kalau saya membuat model bahwa apa namanya meningkatnya PAD mengakibatkan semakin longgarnya keleluasaan daerah untuk menginisiasi sebuah program semakin leluasa daerah untuk menginisiasi program maka inovasi akan semakin meningkat itu adalah framework ya dari teori apa teori yang besarnya adalah bahwa inovasi membutuhkan diskresi misalnya dan itu kita cari aja literatur-literatur bahwa bagaimana dalam aturan yang ketat dalam batasan-batasan yang ketat inovasi bisa muncul inovasi biasanya muncul dalam kelonggaran-kelonggaran dalam banyak diskresi yang diberikan maka inovasi akan banyak muncul nah ruang kelonggaran itu ada di PAD misalnya tidak ada di DHU tidak ada di DAK sehingga framework yang saya buat untuk menguji teori apakah benar diskresi itu memunculkan inovasi saya membangun sebuah model membangun semua model apa namanya baik itu uji statistik maupun proses racing yang ingin melihat bagaimana hubungan antara PAD-nya besar diskresinya besar inovasinya meningkat misalnya kalau tadi misalnya semakin orang aware bahwa kesehatan saya itu bukan tanggung jawab saya tapi kesehatan saya itu adalah tanggung jawab negara ini kan yang yang gak ada di masyarakat kita itu sudah banyak didoktrin bahwa dirimu itu adalah nasibmu itu adalah urusanmu nah sehingga kita sudah wajar kalau ada orang meninggal karena sakit ya salah kamu sendiri tapi kalau di negara kesejahteraan ada orang sakit sampai mati di jalan itu negara sudah luar biasa bisa di bisa di-impij karena kejadian tapi kalau di kita kan orang mati karena sakit salahnya sendiri gak punya duit salahnya sendiri gak jaga kesehatan dan sebagainya nah ini sehingga kalau tadi hipotensinya mengatakan bahwa semakin tinggi kesadaran masyarakat bahwa kesehatan kita itu adalah tanggung jawab negara maka semakin besar kemungkinan negara untuk membuat kebijakan free healthcare system di dalamnya itu ada hal-hal detail itu adalah model untuk menguji sebuah teori ketika teori sudah teruji kita ingin lihat bagaimana penerapannya secara teknis itu yang dinamakan dengan framework saya kira mungkin demikian Pak Syed kurang satu menit pas ini tinggal untuk singgalkan selamat menikmati selamat menikmati